yang saya hormati seluruh pengurus DPD Provinsi Jawa Timur yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati Ketua Sekretaris Wakil Ketua Bidang NPO DPD Pantai Golkar sejauh Timur yang berbahagia hadirin yang berbahagia hari ini saya sangat senang bergembira sekali Ketua Bidang NPO Mbak Mutia Hafiz disela-sela kesibukannya sebagai Ketua Komisi I menyempatkan diri hadir menemani kita semua Mbak Mutia ini meskipun ramping tidak gagah tapi Ketua Komisi I jangan main-main kalau ada yang sentuh tentara yang ada di kita lebih dari itu Mbak Putia ini orang yang paling mudah diajak berkomunikasi yang selalu membantu DPD Pantai Golkar Provinsi Jawa Timur kalau ada hajat sesuatu yang perlu dikomunikasikan bahkan kepada Ketua Umum terima kasih Mbak Mutia sudah hadir dan sudah membantu kita dalam banyak hal terutama kalau sudah berhubungan dengan Ketua Umum berkomunikasi dengan Ketua Umum minta video Ketua Umum minta sambutan Ketua Umum kita mengandalkan Mbak Mutia dan Mbak Nurul dua Serikandi Pantai Golkar ini saya perlu sampaikan kita ada dua orang hebat perempuan Pantai Golkar yang sama-sama punya potensi tapi dua-duanya rukun yaitu Mbak Mutia, Mbak Nurul, ada satu lagi Mbak Hekifah, tiga orang tapi tiga-tiganya rukun biasanya kalau ada orang yang punya potensi itu biasanya terjadi persaingan yang seni ketiga-tiganya ini kayaknya berbagi perang tidak bersaing tapi berbagi perang pada kesempatan kali ini kita hadir untuk rakornis rakornis bidang NPO sebagaimana sudah mafum semua semua DPD Pantai Golkar pasti sudah pernah mendengar apa yang beberapa kali saya sampaikan tentang revolusi komunikasi dan kita sudah melangkah pada jalur yang tepat tentang revolusi komunikasi itu saya perlu laporkan ke Mbak Mutia sejak DPD Pantai Golkar Jawa Timur menerima SK kita memang sudah canangkan bahwa kita harus mengubah cara kita berkomunikasi dengan konstituen di era sekarang ini kalau dulu berkomunikasi dengan konstituen sangat mengandalkan pada pertemuan langsung sekarang mesti kita lengkapi dengan pertemuan-pertemuan virtual pertemuan langsung sangat penting dan sangat manjur tetapi dengan komunikasi yang ada era komunikasi ini kita bisa menjangkau pemilih dalam waktu 24 jam sehari 7 kali seminggu, 7 hari dalam seminggu 30 hari dalam sebulan dan seterusnya tanpa kita sadari hari ini saya ucapkan terima kasih dulu pada DPD Pantai Golkar sejawa timur tanpa kita sadari per hari ini seluruh DPD Pantai Golkar sudah menjangkau pemilih selama 24 jam bahkan pada waktu kita semua tidur Mbak Mutia seluruh DPD Pantai Golkar sekarang sudah punya akun resmi sebagai rujukan kader kalau mau meripos pesan-pesan penting bagi partai hampir semua anggota fraksi sudah punya akun masing-masing kalau hari ini DPD dan banyak daerah menilai Pantai Golkar sejawa timur itu sangat luar biasa di dunia medsos maka yang luar biasa sebenarnya adalah keinginan semua DPD Pantai Golkar sejawa timur untuk juga menikuti langkah ini saya yakin awalnya pasti berat DPD Kabupaten Kota sudah biasa dengan pola yang lama partai kita sudah terkenal sebagai partai tua partai berpengalaman diksi-diksi pilihan kata partai tua partai berpengalaman partai yang sudah makan asam garam di satu sisi memang kelihatannya baik tapi di sisi yang lain sebenarnya penghambat perubahan tetapi hari ini suka atau tidak suka kita mesti menyesuaikan diri dan DPD Pantai Golkar sejawa timur sudah berusaha melangkah sejauh mungkin hingga sampai pada tahapannya sekarang saya juga ingin laporkan kepada Mbak Mutia sebagai MPU kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh DPD Kabupaten Kota untuk mendata pegiat sosial yang ada di daerahnya masing-masing Rakerga dan Rapinda sudah memutuskan masing-masing DPD Kabupaten Kota 300 untuk Kabupaten dan 100 untuk Kota harus mulai menginventarisir nama-nama pegiat sosial yang berasal dari partai Golkar hampir semua DPD sudah melengkapi hanya ada 1-2 hanya ada 1 yang belum melengkapi belum mengirim dan hanya ada 1-2 yang belum melengkapi saya berharap setelah Rakornis ini dilengkapi kalau itu terjadi semuanya lengkap dan mampu kita kelola dengan baik sekali Mbak Mutia perintahkan pada kami tolong posting pesan dari Pak Elangga Hartarto maka hari ini ada 9.000 orang yang akan memposting pesan yang sama yang dikembangkan oleh Mbak Mutia kalau 9.000 orang itu ada Facebooknya ada 5.000 lebih dan IGnya ada 3.000an lebih kalau yang punya Facebook saja sebanyak 5.000 itu yang masing-masing orang punya kawan seribu saja seribu itu angka yang kecil seribu saja dari 5.000 yang memiliki FB itu maka pesan yang dikomandui Mbak Mutia akan terdistribusi kepada 5.000.000 orang tanpa kita sadari dan tanpa kita mengeluarkan keringat yang menetes kan itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang dari pada kesempatan kali ini mari kita ikuti langkah ini pelan-pelan kita ikuti mudah-mudahan dengan cara ini Pate Golkar Jawa Timur setiap hari bisa disebut orang dengan tone yang positif hari-hari ini kita sudah membackup pemberitaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu mungkin lihat Golkar Jawa Tim pasti muncul di detik sekurang-kurangnya 4 kali dalam seminggu di pemberitaan-pemberitaan Pak Sahat seluruh fraksi sekarang juga hampir setiap hari juga berbicara atas nama anggota fraksi masing-masing nanti kita juga akan minta fraksi untuk berbicara untuk kepentingan masyarakat setiap hari dengan demikian tanpa ada hari yang Pate Golkar tidak disebut dengan tone positif di Golkar Jawa Timur itulah Mbak Mutiah yang perlu saya sampaikan nanti kami membutuhkan dukungan tetap membutuhkan dukungan dari DPP setelah semuanya teridentifikasi lengkap pegiat sosial yang dari Pate Golkar dari kader Pate Golkar nanti kami membutuhkan dukungan pelatihan-pelatihan yang berkualitas saya tahu Mbak Mutiah pernah mengadakan IPB Pusat pernah mengadakan pelatihan yang mengundang orang Facebook mengundang orang Instagram khusus orang yang bersangkutan yang menangani itu jadi dia tahu polanya bagaimana yang disukai bagaimana harus memposting pada jam berapa supaya banyak diikuti dan sebagainya dia tahu secara teknis nah kami akan dukungan Mbak Mutiah nanti mohon kita tetap dikawal apa yang kita lakukan saat ini memang sudah baik tapi belum pada tahap yang sangat optimal kita inginkan nanti kita bisa mencapai pada tahap yang sangat optimal insya Allah nama Pate Golkar akan harum di masyarakat kita kedua meskipun ini rakonis MPO perlu saya sampaikan juga kita sudah siapkan untuk bedah daerah pemilihan ini kadang-kadang ada yang bertanya kok main udara terus kapan daratnya kita sudah siapkan bedah daerah pemilihan dan kita sudah identifikasi nama-nama yang harus dijangkau oleh kadang Pate Golkar yang berbasis desa misalkan kita akan minta data siapa kepala desanya siapa ketua muslimat rantingnya siapa ketua NU rantingnya siapa pendeta yang ada di situ siapa caleg yang layak untuk dicalonkan siapa imam tahlilnya dan seterusnya kalau kita bisa menjangkau mereka saja sebagai influencer sebagai orang yang berpengaruh di daerah baik secara udara maupun darat partai Golkar ini akan meningkat sekali elektabilitasnya dan terutama sekali kita peruntukkan itu untuk persiapan ketua umum sebagai calon presiden dari partai Golkar saat ini memang ketua umum kita elektabilitasnya masih belum tinggi harus kita akui itu tetapi itu lebih dikarenakan karena ketua umum kita belum melakukan proses kontestasi sekarang tokoh-tokoh yang disurvey itu tinggi elektabilitasnya elektabilitasnya adalah mereka yang pernah melakukan kontestasi sebut saja Pak Prabowo Sandiaga Uno Anies Baswedan Hoviva Ganjar dan sebagainya mereka pernah berkontestasi jadi elektabilitasnya sudah ada tabungannya tapi kalau ketua umum kita nanti masuk dalam gelanggang dan berkontestasi dengan dukungan kita semua dengan dukungan media terutama media sosial yang sudah kita tata jaringannya dan dengan dukungan perang darat yang kita lakukan instrumennya insya Allah elektabilitas ketua umum kita akan meningkat besar syaratnya adalah kita semua harus bekerja keras kami sudah menargetkan provinsi sudah membuat target 17 kursi DPD Pantai Golkar semuanya sudah juga membuat peningkatan target dari kursi sebelumnya kami perlu santikan juga ke Mbak Murtia kami ini punya fakta integritas Mbak Murtia saya sudah mendeklarasikan diri kalau kursi Jawa Timur kalau kursi Jawa Timur pada Pemilu 2024 turun dari angka kemarin angka 13 saya menguncurkan diri dan itu diikuti celakanya diikuti oleh semua DPD DPD Kabupaten Kota saya enggak minta ya beneran saya enggak minta kan saya enggak minta banyak sekali DPD Kabupaten Kota yang akhirnya berinisiatif untuk mendeklarasikan yang sama karena banyak akhirnya kita standarisasi semua calon yang maju dalam musdah menanggatangani fakta integritas kalau kursinya sampai turun harus siap-siap mengundurkan diri inilah tanggung jawab moral kita berpartai dan sepanjang kita bekerja keras betul-betul bekerja keras jangankan bertahan kursinya insya Allah kursinya akan bertambah dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan menang saya menargetkan angka 17 memang tetapi dalam hati saya sebenarnya saya masih menyimpan keinginan kalau memang bisa 20 kursi kenapa tidak DPD Pate Golkar sejauh timur juga membuat target-target ada yang meningkat 2 kursinya tetapi saya berharap di hati kecilnya juga demikian kalau bisa menang kenapa tidak itu yang perlu saya sampaikan persempatan kali ini Mbak Mutia kami berharap bisa membuka acara RAKORNIS ini dan nanti sekaligus juga menjadi pemateri dalam RAKORNIS MVO DPD Pate Golkar Provinsi Jawa Timur kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih